Hai Assalamualaikum Halo rekan-rekan sekalian bahan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita berkait dengan sendening di video sebelumnya kita kita membahas tentang definisi kegedahkan kekuatan post sendening dan deepening ya betulnya bisa nanti lihat di deskripsi di atas ataupun mungkin di link di atas atau di kolom deskripsi ya Nah kita sekarang kali ini akan membahas terkait dengan mesin ini ya kita akan bahas terkait dengan mesin ini di silening itu apa di sejarah dari sejarahnya ini dibuat atau istilahnya ya takkan oleh Arthur Samuel pada 9.59 nah intinya mesin mendengar ini memberi komputer kemampuan untuk belajar ya sebetulnya dengan menggunakan pemrograman nanti ya jadi sekarang kita fokus kepada apa itu pembelajaran mesin atau mesin mening apa perbedaannya dengan pemrograman yang biasa atau tradisional ya jadi kalau kita lihat untuk pemrograman tradisional kita perhatikan ada input dan ada output nah untuk inputnya itu ada input dan ada rule ya kemudian outputnya adalah output jadi perhatikan posisi daripada ruling jadi ketika memrogram kita ada input dan kemudian kita membuat aturan-aturan rule-rule-nya itu maka akhirnya kita mendapatkan output tapi dalam mesin learning ya khususnya dalam mata training mata pelatihan yang menjadi input itu adalah dua poin ya input dan output khususnya ini yang supervised ya ada input ada target maka kemudian dengan dua data ini mesin learning akan melakukan jaringan atau pemodelan sehingga nanti ada rule ya biasanya rulenya nanti kalau dalam jaringat-jaringat dalam support ya kemudian kita masuk ke beberapa pembagian daripada mesin learning dilihat dari cara belajarnya ya yaitu supervised learning belajar dengan guru atau diawasi belajar tidak diawasi tanpa guru ini sumi supervised jadi setengah diawasi setengah tidak maksudnya diawasi atau guru itu apa adalah pada universitas program ini ada level yang diberitahu level ya ada level atau ada target yang diberitahukan yang harus dicapai bisa jadi kategori atau kelompok atau gori atau kelompok ya atau kelas bisa jadi juga nilai numerik ya kalau nilai numerik ini nanti di prediksikan ya jadi kategori kelas kelompok tapi ini diberitahukan kelompoknya apa saja Oh data ini ini masuk kelompok ini data ini masuk kelompok ini nah dengan diberitahunya data-data di usaha berusaha untuk belajar untuk meminimalkan kesalahan prediksinya ya errornya errornya diberi minimalkan terus-terus banyak iterasi sampai akhirnya dia ada poinnya disini ada label ya label ini targetnya diberitahu tapi kalau unsurvise tidak ada label outputnya enggak tahu ada input ya sudah ini input enggak tahu ini masuk mana masuk mana enggak tahu input enggak tahu selesai kalau sumber supervise baru ya baru ada label baru tidak ada label nah dalam aplikasinya ini contoh untuk aplikasi ini untuk klasifikasi ya ini contoh untuk klasifikasi misalkan ini ada dua dua grup ya ada dua grup ya lingkaran sama silang nah ini sudah diberitahu ini grupnya lingkaran grup silang ini demikian rupa sehingga mesin ini berusaha untuk membuat sesuatu model bisa memisahkan ini dengan membuat garis lurus ini masuk kelompok ini ini masuk kelompok ini ya ini ini adalah apa namanya tadi klasifikasi tapi labelnya diberitahu kelompoknya ini ada kelompok ini data ini masuk kelompok ini masuk kelompok ini masuk kelompok ini ya ini jenis klasifikasi ada jenis yang yang kedua ini jenis regresi ya regresi atau estimasi atau prediksi ya ada data-data maka diharapkan semikian rupa sehingga bisa meramalkan memprediksi ya ini contohnya ya ini ada regresi seperti ini nanti diharapkan bahwasannya R kuadratnya mendekati satu yaitu dengan data-data yang diberitahu jadi dalam training berusaha sehingga rupa agar mirip dengan nilai yang sudah diberitahu tadi nilai angka nomor yang sudah diberitahukan jadi ada target angka yang diberitahukan itu namanya diawasi dengan kurus tapi dalam unsupervised tidak tidak ada seperti itu jadi data input ya sudah input aja nanti sistem mesin learning akan berusaha untuk mengelompokkan ya dalam terserah nanti berapa kelompok semampunya mesin learning itu melakukan pengelompokan karena tidak tidak ditahu ada berapa kelompok ya misalkan ada juga kelompok nanti ya ini namanya klasterisasi kelas ke-ri-aksi beda dengan klasifikasi-klasifikasi sedih beritahu grupnya ada kelas yang nanti berusaha untuk mengelompokkan data yang ada ke dalam grup-grup yang sudah diberitahu tadi targetnya tapi kalau klasifikasi-klasifikasi tidak ya nah kalau semi-supervised itu campuran label dengan tidak ada label nah secara besar tadi ada supervised ada unsupervised seminya tidak ada ya jadi supervised nanti ada klasifikasi ada regresi ya kalau ini kelompok kategori kelas kalau ini adalah estimasi nilai angka nomor yang kayak regresi ada pun unsupervised nanti klastering ya pengelompokan ya ada juga nanti asosiasi ya oh data ini data ini cocoknya dengan ini data ini pastinya dengan ini data ini pastinya dengan ini ada nanti juga dimension reduction ya ini mungkin materi-materi yang tidak ter-cover untuk kegiatan kita diskusi kita pada semacam ini nah kalau kita kembali mengingat materi di video sebelumnya ya bahwasannya posisi daripada deep learning itu deep learning sebagian dari mesin learning sebagian dari atletik intelijen nah apa yang membedakan mesin learning dan deep learning ya terkait dengan jumlah data ya kalau jumlah datanya ya ini tidak begitu besar ya maka mesin learning itu cukup sudah sangat bagus ya lihat akurasinya kalau kita komparasi untuk jumlah data yang tidak besar antara mesin learning dengan deep learning maka kita akan mengatakan deep learning itu ternyata tidak sebagus mesin learning ya ya deep learning itu ternyata tidak harus tidak terlalu bagus begitu ya memang kalau mesin learning itu memang untuk jumlah data yang tidak besar oke ya tapi begitu datanya besar maka dia akan mengalami satu rahasia akurasinya tidak lagi bagus tidak bisa lagi di improve tidak bisa lagi dia sudah ada sudah mentok sudah di sini tapi deep learning ya untuk jumlah data yang sangat besar maka dia masih bisa bagus performanya ya jadi untuk deep data maka akan sangat bagus sekali deep learning karena sekarang banyak data saatnya memang saat mata-matanya deep learning jadi poinnya disini tadi mesin learning bisa digunakan untuk logikasi regresi ini masuk supervise klasterisasi maksudnya masuk supervise ya mesin learning tidak dapat untuk kejadian yang baik jika datanya sangat banyak tidak bagus ya dia mengalami saturasi karena itu solusinya adalah deep learning oke deep learning dasarnya itu nanti adalah jaringan secara piluan mesin learning maka kita perlu materi seperti ini kita perlu belajar dan ingat saya kira mungkin itu dulu materi kita kita akan lanjutkan pada video yang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh